Intro Prediksi Berle vs Liverpool Jadwal Liga Inggris 2021, pekan 37 akan mempertandingkan Burnley vs Liverpool pada Kamis 20 Mei 2021, pukul 2.15 waktu Indonesia Barat dini hari. Duel di Stadion Turf Moor dapat ditonton melalui live streaming Mola TV. The Reds belum menyara dalam perebutan tempat di empat besar kelas menemusin ini. Hal itu dibuktikan dengan kemenangan melewat West Brom pekan lalu. The Reds mampu membawa pulang 3 poin dari Stadion The Hawthorne, usai melakoni laga dramatis yang berakhir dengan skor 1-2. Jordan Klopp harus mengasah ketajaman serangan timnya, sebab di laga melawan West Brom lalu, kontras hanya 2 gol yang mampu dihasilkan The Reds. Padahal, Mohamed Salah dan kolega mendominasi laga dengan 77 persen penguasaan bola dan 26 total tembakan. Sementara itu, di lini pertahanan, Liverpool wajib mewaspadai bola-bola panjang dari The Clarence pada laga nanti. Pasalnya, kemampuan para pemain Burnley dalam duel udara cukup bagus, dengan nilai kesuksesan mencapai 51 persen. Untuk itu, Fabinho bisa menjadi pilihan sebagai back tengah menggantikan Rhys Williams untuk mengadang ancaman udara besar-besaran dari Burnley. The Reds patut percaya diri jelang laga nanti. Dari 5 pertemuan terakhir, Liverpool tercatat jauh lebih unggul dari calon lawannya, yaitu Burnley. Sebanyak 3 kemenangan dan 1 hasil imbang berhasil di Ray Liverpool. Sementara itu, The Clarence hanya sanggup merengkuh 1 kemenangan. Namun, andai kehilangan fokus di laga nanti, tuan rumah Burnley tidak akan segar menghukum The Reds. Seperti yang terjadi pada pertemuan pertama musim ini, tepatnya pada Januari 2021 lalu, tim asuhan Sandeis mampu membungkam Liverpool di Anfield dengan skor 0-1. Selain itu, Chris Wood dan kolega juga punya misi tersendiri jelang laga nanti, The Clarence, ingin menyudahi rekor buruk mereka kalah bermain di Truth Moor. Mereka belum pernah menang dalam 10 laga kandang terakhir. Pinding sempatan tersebut cukup terbuka, mengingat para supporter sudah diizinkan menyaksikan laga secara langsung. Secara otomatis, dukungan moral untuk tuan rumah akan semakin besar. Mereka berada tepat di belakang kami dan mendukung para pemain, sehingga tentu akan berpengaruh besar bagi kami. Kami akan terus maju ke depan ketika tahu fans kembali ke sini. Bungkas Seandai, dilansir laman resmi klub. Liverpool masuk Liga Champion bakal terasa seperti juara Nasib Liverpool musim 2020-2021 ini akan ditentukan di dua pertandingan sisa Premier League 2020-2021. The Reds harus berjuang masuk ke zona Liga Champion. Mungkin terdengar mengenaskan bahwa sang juara bertahan harus bersusah payah masuk keempat besar di musim berikutnya. Tapi tidak demikian bagi Liverpool dan Jordan Klub. Klub menegaskan bahwa saat ini Liverpool benar-benar membidik Liga Champion. Jika berhasil, pencapaian itu bakal terasa luar biasa memuaskan, hampir setara dengan jadi juara. Setelah apa yang terjadi sepanjang musim ini, bagaimana Liverpool terseak-seak tiket CL akan sangat luar biasa. Masih bakal sangat masif jika masuk ke CL. Itu bakal jadi salah satu pencapaian terbesar kami, kata Klub di Sky Sport. Saya tahu itu terdengar sepele, tapi begitulah faktanya. Semua orang di sini memandangnya demikian. Klub bahkan mengindikasikan bahwa musim ini adalah musim terburuk Liverpool sepanjang karirnya. Fans dan publik tidak benar-benar tahu apa yang harus dihadapi Klub dan timnya. Jika Anda ingin menulis buku soal perjalanan semusim dan Anda ingin merasa depresi setelahnya, Anda mungkin memilih musim ini, tim buh Klub. Ada banyak hal yang tidak akan Anda dapatkan informasinya di publik. Kami benar-benar harus mengatasi banyak masalah. Di tengah kesulitan sepanjang musim, kini Liverpool masih punya kesempatan menembus empat besar. Bagi Klub, posisi ini sudah sangat baik. Namun, disinilah kami. Apapun yang terjadi tahun ini, kami punya kesempatan memegang takdir kami sendiri dengan dua pertandingan sisa. Tutur Klub Mohamed Salah kurang mendapat respek Rio Ferdinand merasa bintang Liverpool Mohamed Salah sudah diperlakukan dengan tidak adil. Mantan back Manchester United ini merasa Salah kurang mendapat respek setelah tampil cukup tajam pada musim ini. Winger berusia 28 tahun itu sudah menjadi ikon di Liverpool dalam tiga tahun terakhir. Dia mampu mencetak gol secara rutin untuk deres. Meski Salah tampil cukup tajam pada musim ini, Ferdinand merasa mantan pemain Chelsea itu kurang mendapat respek dari berbagai pihak. Dia bersaing untuk meraih gelar pencetak gol terbaik lagi di Liga. Dan dia tidak masuk dalam tim terbaik musim ini pilihan orang-orang. Saya tidak mengerti. Ketua Ferdinand kepada 5-5. Dia tidak mendapat rasa hormat yang layak didapatkan. Mohamed Salah adalah pemain top yang menghasilkan gol tahun demi tahun. Sudah menjadi normal untuk melihatnya di puncak daftar pencetak gol sekarang. Ini tidak benar. Salah Mampu mencetak gol dalam dua pertandingan terakhirnya di Premier League melawan Manchester United dan Westbrook. Kalau salah itu tetap menjaga asa The Reds untuk finish di posisi empat besar. Premier League tinggal menyesalkan dua pertandingan lagi. Liverpool akan menghadapi Burnley dan Christopheles di dua pertandingan sisa. Stephen Gara Hanya akan gantikan klub dan latih Liverpool. Stephen Gara dinilai hanya akan menggantikan Jordan Klopp dan melatih Liverpool daripada menjadi penerus Jose Mourinho. Tottenham Hustwood tengah berada dalam kondisi kebingungan mencari pengganti Jose Mourinho di kursi kepelatihan. Saat ini, posisi pelatih interim dipegang oleh mantan staff kepelatihan Mourinho, Ryan Mason. Namun, penunjukkan Mason rupanya tak memberikan dampak banyak kepada Spurs pada musim ini. Alhasil, Spurs tengah mengencangkan sabuk untuk mencari calon pengganti Mourinho. Salah satu nama yang sangat kuat dikaitkan dengan posisi pelatih Spurs saat ini adalah mantan kapten Liverpool, Stephen Gara. Gara baru saja meraih kesuksesan dengan mengantarkan Ranger FC, menjuarai Liga Skotlandia musim ini. Bahkan, Gara berhasil membawa Rangers meraih gelar dengan status tidak terkalahkan selama semusim. Pencapaian luar biasa Gara itu membuat Spurs tertarik untuk menggaidnya. Matan penyerang Spurs dan Liverpool, Peter Crouch, mengaku Gara pasti diminati oleh The Lily Wines. Akan tetapi, Crouch meyakini Gara tidak akan mungkin mengambil pekerjaan di Spurs. Menurut Crouch, Gara hanya akan menggantikan Jordan Klopp dan menjadi pelatih Liverpool. Hal itu dikarenakan Gara sudah sangat lengkap dan identik dengan Liverpool. Tapi, bisakah Anda melihat Stephen Gara mengelola siapapun di Premier League selain Liverpool? Tidak, saya juga tidak bisa, kata Crouch. Ketika Stephen kembali ke Inggris, dia akan mengambil alih Liverpool dari Jordan Klopp. Saya benar-benar tidak melihatnya dengan cara lain. Tutur Crouch mengakhiri. Terima kasih telah menonton!